Ya saudara, sejak pandemi melanda wisata alam terbuka tentunya menjadi pilihan berlibur untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Namun, karena semua berpikiran hal yang sama, lokasi wisata ini pun justru jadi membeludah pengunjung. Ya saudara, beginilah kondisi pantai pengandaran yang penuh wisatawan dari berbagai daerah. Sebagian bahkan sudah datang sejak matahari belum terbit. Pengunjung yang datang sempat terkecoh karena mereka mengira pantai pengandaran tidak akan lebih ramai dari kemarin. Namun, nyatanya jumlah pengunjung hari ini jauh lebih meningkat dibanding kemarin. Ya saudara, tidak hanya di pantai, di kawasan wisata lembang juga padat pengunjung. Kemacetan kendaraan wisatawan terjadi sepanjang 3 km dari arah kota Bandung maupun Subang lebih parah dibandingkan kemarin. Tidak hanya jalan utama, sejumlah ruas jalan alternatif seperti Dago hingga Masturi juga ikut macet karena tingginya jumlah kendaraan yang akan menuju ke lokasi wisata di lembang.